Hai hari ini kita cycling dan hiking Terima kasih telah menonton Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Didi Mardi masih bersama channel data on back selamat siang semuanya dan hari ini saya akan melakukan perjalanan kues kemakam raja-raja imugiri saat ini saya berada di SSA Stadion Sultan Agung lantul dan ke arah kiri ini menuju rumah budaya tembi kita mengambil ke arah menuju ke jajaran kelarat dari Stadion Sultan Agung Bantul ini kita sudah sampai di perempatan dan ini disini ada dan disini ada sate Pak Pong sate yang sate yang cukup terkenal di wilayah jajaran ini pusat kuliner sate kalau lurus kita akan ke Segoroyoso di sana ada tanjaan cinomati juga menuju ke museum pleret yang dulu ibu kota kerajaan Mataram sekarang jadi museum pleret dari sini kita mengambil ke arah ke kanan ini adalah jalan timo kiri timur menuju makam raja-raja timo kiri kita sudah sampai di ponokromo ponokromo ini adalah dusun singgotan jadi kerajaan mataram dulu ibu kotanya adalah di kertom di tusun singgotan kemudian pindah ke peleret yang sekarang jadi museum berubah kalah peleret kerajaan Mataram dengan ibu kota peleret itu hancur ketika ini di sebelah diri saya menuju Taman Pelangi dari wisata Taman Pelangi kita mengambil arah lurus menuju ke pasar Imogiri ini adalah desa Trimulyo ini kalau ke kiri ini menuju ke wisata Taman Glugut ini ada pertigaan ini adalah pertigaan cetis ke kanan menuju ke batu kota kita ambil arah lurus kita sudah sampai di Jembatan Karangsemut dari Jembatan Karangsemut ini seperti ini kita akan sampai di pertigaan ke kiri ini menuju ke arah kocok pusat kerajinan layang layang kulit dan di sebelah kanan saya ini adalah pasar Imogiri ya kita di pasar Imogiri dan tidak jauh dari pasar Imogiri ini kita akan menuju ke arah kanan menuju ke bantul kota kita mengambil arah lurus dan di sini ada warung sate Mbak Bila di sini ada warung sate Mbak Bila dan di sini ada warung sate Mbak Bila yang cukup terkenal nah setelah Jembatan Karangsemut ini nanti ada pertigaan ini kantor polisi sektor Imogiri ya yang kita mengambil arah lurus nah di depan saya ini ada pertigaan kita mengambil arah lurus ke makam Raja-Raja Imogiri ke kanan kita menuju ke bangunan kebun buah ke puncak pinus ke neringu nah ini dari pertigaan menuju arah timogiri ini banyak penjual minuman herbal ya wedang wuh ini kita sudah sampai di makam Raja-Raja Mataram kita terus lurus ya ini jalan menuju makam Raja-Raja Mataram Solo kita sudah sampai di pintu gerbang Pajimatan Pajimatan Kirirjo Imogiri nah ini ini patir sepeda motor dan ini ini adalah lokasi tangga menuju makam Imogiri dan hari ini kita akan terkeliling di sekitar makam untuk melihat keberadaan makam Imogiri ini oke yuk langsung saja kita ke makam satu dua dua belas ya kita akan tiga belas mencoba menghitung ini tadi ada tiga belas sampai di sini anak tangganya kita lanjutkan ke atas ya empat belas tujuh belas 19 dua belas dua tiga ini tanah tangga ini dibangun tahun 1980 ya oke ini tampak di depan ada pendopo dan ini anak tangga ini terus naik menuju ke arah makam ini tangga di lapisan pertama sudah kita lalui ini sebelah kiri saya juga ada makam kita belum tahu ini makam dan warga sekitar apa makam kita tutup lagi kita lanjutkan dan juga makam ini ada pintu masuk yuk kita naik ini di sebelah kiri saya ini ada masjidnya dan di sebelah kanan saya ada pendopo kecil ya ini Pak waduh munggu Pak duit banget ini masjid yang kita naik kita naik kita naik ini dalam masjid ada polangnya pemandangan di pintu gerbang yang pertama menuju makam imogiri ada jalan raya di atas sana ini kelok imogiri oke dari masjid ini perjalanan kita lanjutkan menuju ke makam raja-raja imogiri itu jalurnya yang nanti akan kita lewati ini dalam menuju makam imogiri oke ya saat ini saya berada di pintu masuk di anak tangga paling bawah menuju ke makam imogiri ini ini adalah anak tangga menuju makam oke dari 7 jam ini ini kita melanjutkan perjalanan ke makam imogiri oke yuk 12 13 14 15 aduh lupa guys tadi berapa yuk langsung saja guys kita sudah sampai di lapisan pertama anak tangga itu masih ada satu dua tiga lapis lagi di belakang kita ini tadi kita melewati ini menuju makam raja yuk kita naik lagi menuju makam ini ini kita sudah berada di lapisan kedua masih ada dua tanjaan lagi ya di lapisan kedua ini di sebelah atas sebelah kiri saya ini ada makam Yai Haji Muhammad sangat metaram ya dari sini perjalanan kita lanjutkan oke guys kita sudah sampai di lapis ketiga sehingga satu lapis lagi kita akan sampai di makam raja-raja makam raja-raja ada di sana di belakang saya ini tadi yang kita lewati perjalanan kita lanjutkan ke atas nah oke guys kita naik tuh pemandangan di bawah saya pemandangan di bawah kita lanjut sudah hampir sampai guys tinggal 50 nak tanggal lagi hari ini kita cycling dan hiking ya bersih terbeda dan berjalan kaki jalan kakinya nanjak juga ini oh sampai Pak Juwono kanan siangan oke kalau ingin mereka nilai rante raksasa oke guys kita sudah sampai di makam raja-raja raja rajaan makaram ada papan petunjuk ke kiri menuju makam Paku Buwono 3 sampai dengan Paku Buwono ke 12 ke kanan itu makam terah Yogyakarta ya Hamengkubu 1 ke 1 sampai dengan hamengkubu 9 oke kita naik dulu ke arah makam Sultan Agung Hanyokro Kusumo pejuang melawan kolonial zaman dulu ya dari kerajaan Mataram menyerang ke Batavia ini ini di sana juga banyak makam itu itu terah Kasunanan Surakarta di sebelah sini tiri eh sebelah kanan itu makam terah Kasultanan Yogyakarta ini kita naik lagi menuju pintu gerbang makam ini pintu gerbang makam ini kita hanya bisa di depan pintu gerbang menuju makam Sultan Agung Rabu Hanyokro Kusumo karena untuk masuk kita harus menggunakan pakaian kejawen ya kalau wanita ya pakai kemben kalau pria memakai surjan Sultan Agung Hanyokro Kusumo dan di sebelah kiri saya ini ada pendopo ini istirahat pos oh istirahat pos abdi nah ini makam Sultan Agung berada di atas di atas sana tadi ada yang nyekar dari terah Paku Buwono ada gentong kiyai dan murti gentong kiyai gentong kiyai mendung dan ini gentong kiyai dan ini oke terima kasih sudah menonton video ini perjalanan dari stadion Sultan Agung Bantul ke makam Sultan Agung Hanyokro Kusumo di makam Raja-Raja Imogiri dan saya Didi Mardi bersama channel Teta Ombaik semoga sehat jiwamu sehat ragamu sehat tersenomu sampai jumpa see you selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati